Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast di mana podcast hanya ngobrol-ngobrol seperti ini doang dan di video podcast kali ini saya ingin membahas sedikit kenapa kita tuh jangan jadi fanboy ya atau mungkin kita tuh ya jangan deh jadi fanboy ya jadi fanboy ini adalah seorang yang sangat menurut saya sangat cancer di internet gitu ya dan setelah orang toxic adalah orang fanboy gitu ya jadi hampir ke 11-12 lah dengan orang toxic gitu ya nah jadi kemarin itu ada fanboy MCU gitu kan yang ngamuk-ngamuk di Facebook dan di Twitter gitu ya katanya menghina-hina Sony gitu kan katanya kok Sony malah mencabut Spider-Man dari MCU gitu kan ya walaupun memang ini beritanya ketinggalan ya karena saya record ini bulan Agustus mungkin gak tau release-nya bulan apa ya tapi ini hanya sebagai contoh doang sih ya dan ada juga yang menghina-hina Sony yang menyelek-kilaikan Sony katanya Sony bla 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 dan pokoknya intinya menghina-hina Sony lah ya tapi saya juga gak terlalu sih gak terlalu ingat juga yang kayak gimana untuk menghinanya pokoknya itu intinya menghina dan tidak suka sama Sony dan katanya mau ngeboykot dan menurut saya sih itu adalah orang tertolol gitu ya karena dia tuh gak tau masalahnya kayak gimana dia tuh gak tau apa yang terjadi tapi dia tuh udah menghina-hina Sony gitu kan tapi saya malah kasihan aja sama Sony karena dia gak salah tapi dia malah dihina-hina gitu kan sama fanboy-fanboy sialan gitu kan jadi kasusnya itu singkatnya itu Sony sama Disney itu membuat kontrak atau mungkin kesepakatan gitu ya 95-5% 95 untuk Sony dan 5% untuk Disney gitu kan untuk mengambil keuntungan dari film Spider-Man, Homecoming, dan Far From Home gitu kan nah katanya film Spider-Man ini banyak banget yang nontonnya dan sampai istilahnya bisa dibilang sukses gitu ya dan istilahnya sukses dan Disney pengen karena melihat oh itu kan duitnya banyak banget karena Disney merasa ikut anil gitu kan padahal gak ngapa-ngapain jadi dia pingin 50-50 gitu ya kontraknya jadi 50 ke Sony, 50 ke Disney kalau saya jadi Sony ya pasti saya ngamuk gitu dan saya yaudahlah cabut aja kontraknya kenapa? karena ya di disini ini gak ngapa-ngapain disini gak ngapa-ngapain dia gak ikut bikin filmnya cuman kayak cuman lisensi dari mungkin dari Tony Stark dan sebagainya dia pingin minta 50-50 gitu dan yang bikin filmnya Sony yang bayar mungkin bayar aktornya juga Sony dan itu cuman kayak cuman lisensi dari Disney-nya doang dan dia minta 50-50 ya pasti saya juga pasti kesel dong gitu kan kalau kalian misalnya lu bikin film gitu 50-50 gitu dan lu misalnya duitnya duit lu semua dan yang minta 50-nya ini gak ngapa-ngapain dan minta 50 gitu 50 persennya dan itu menurut saya itu gila banget gitu kan ya pasti ngamuk dong saya juga gitu nah itulah kenapa kita tuh jangan jadi fanboy gitu fanboy itu memang ngeselin gitu dan entah kenapa otaknya tuh entah ada dimana gitu ya dan kenapa ada orang yang kayak begini gitu ya di dunia ini dan contohnya juga kayak Attack of the Redemption gitu ya Attack of the Redemption 2 gitu ya banyak juga yang bilang bagus kan ceritanya oh ceritanya bagus ceritanya lebih mendalam gitu kan lebih sedih dan menurut saya sih kayaknya lebih bagus Attack of the Redemption 1 ya daripada yang kedua dan dari segi ceritanya juga dan dari segi gameplay Attack of the Redemption 2 kayak cuman ngikutin panah tembak-tembakan beres tembak-tembakan beres dan walaupun saya lihat memang ceritanya memang lumayan bagus tapi gak sebagus-bagus amat sih karena ya namanya geng kayak begitu yang namanya pengkhianatan ya udah 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 biasa gitu gak sedih banget gitu kan dan intinya sih kalau jadi fanboy jangan ya jangan jadi fanboy karena fanboy itu toxic parah gitu ya dan kalau misalnya saya misalnya gini saya kan lebih tepatnya saya fans mungkin ya fans God of War gitu kan walaupun saya pertama kali main God of War adalah God of War yang keempat saya kalau misalnya saya main God of War 1 dan saya suka saya lebih suka God of War 1 misalnya ya saya bilang God of War 1 yang saya suka gitu daripada God of War keempat dan atau mungkin kalau misalnya kayak game Spider-Man gitu ya di PS4 gitu ya dan saya kan misalnya fanboy Spider-Man di PS4 gitu kan atau mungkin fanboy exclusive dari Sony gitu kan oh semua game exclusive Sony itu bagus gak ada yang jelek dan ya kalau saya bilang Spider-Man itu ada bagian scene yang kurang yang harusnya sedih tapi kurang sedih ya saya bilang jelek ya saya bilang jelek aja gitu saya gak ngebelain sama sekali contohnya Horizon Horizon Zero Dawn itu kan gamenya itu kan wow memang gambarnya bagus tapi dari segi ceritanya kurang ya saya bilang aja ceritanya kurang saya gak ngebelain-belain ya kalau saya suka ya saya bilang suka kalau enggak ya enggak gitu dan itu kembali lagi ke selera masing-masing sih tapi kalau saya misalnya game favorit saya nih misalnya The Witcher 3 3 contohnya walaupun saya semua game saya semua game favorit lah ya tapi kayaknya The Witcher 3 tuh spesial gitu kan dan kalau misalnya ada yang bilang The Witcher 3 itu apa gamenya tuh jelek gamenya tuh gini-gini ya saya cuman bilang yaudah gitu ya lu memang kalau lu nganggap jelek ya silahkan cuman saya nganggapnya bagus yaudah itu ya itu saya cuman buat diri saya sendiri aja gitu gak harus buat orang lain dan ya bagaimana lagi sih yang namanya framework itu pasti ada gitu ya yang ngebelah-belahin kayak gitu ngebelah-belahin mati-matian dan sebenernya lu ngebelah mati-matian itu gak ada untungnya buat lu dan lu gak akan dapet mungkin dapet mungkin dapet duit dari situ dan gak akan dapet pekerjaan dari situ dan ya lu masih ngebelah-belahin dan intinya sih jangan mengidolakan sesuatu berlebihan baik itu youtuber atau mungkin film game dan sebagainya kalau lu bilang jelek jelek aja kalau salah salah aja jangan lu bela-belahin ya dan ya thanks for coaching bye-bye bye-bye